Episode dimulai Aruto dan Horobi memulai pertempuran Azu senang melihat pertarungan mereka karena prediksi Ark akan menjadi kenyataan Sementara itu Humajers protes menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak yang sama dengan manusia Azu mengatakan semua ini akan membantu menghidupkan kembali Ark yang akan menyebabkan akhir dari dunia Horobi mengingatkan Aruto bahwa dia harus melindungi Humajers namun dia terpaksa membunuh Jin dan Aruto adalah contoh utama dari sifat kebencian sejati manusia Aruto mengatakan mungkin kamu benar tentang itu Gai mengatakan jika kita tidak dapat menghidupkan kembali Izu untuk menghentikan Aruto maka setidaknya kita dapat mencoba memulihkan Jin untuk menghentikan Horobi Yua mengatakan aku mungkin bisa mengembalikan kecerdasannya tapi tidak dengan tubuhnya Gai mengatakan pada Yua bahwa itu sudah cukup Jun berdiri tegak walaupun Humajers yang marah terus berusaha masuk Jun mengatakan Aku akan terus percaya pada Aruto dan karyawan Hiden Aruto tiba-tiba melemparkan pedangnya ke samping Horobi memanfaatkan ini untuk memukul Aruto Azu senang karena ini mungkin akhir Aruto Tiba-tiba Jin muncul di dalam Ark Jin mengatakan kepada Azu Kita tidak mungkin bisa memprediksi masa depan tanpa hati Jin mengatakan ini bukan kesimpulan tabut tapi kesimpulan Aruto Jin mengatakan Aruto pasrah dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hatinya yang jahat Itulah sebabnya Aruto percaya Horobi adalah satu-satunya yang bisa dan harus menghentikannya Horobi menghajar Aruto hingga Aruto kembali ke wujud manusia Yuwa memberitahu Isamu dan Gai Mungkin Aruto mempertaruhkan nyawanya untuk mengajari Horobi apa artinya memiliki hati Isamu mengatakan Aruto adalah orang yang paling percaya pada Hium Ajir terutama Horobi Horobi menjadi penasaran karena Aruto berhenti melawannya Aruto kembali ke malam sebelumnya ketika ayahnya muncul di dalam Zea Ayah Aruto mengingatkan Aruto bagaimana Aruto selalu menangis saat kecil Tapi sekarang hati Aruto penuh amarah Karena Aruto menjadi lebih kuat ketika Aruto mendapatkan kekuatan Kamen Rider Ayah Aruto ingin mengingatkan Aruto bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar kekuatan yang kamu miliki Tetapi tentang apa yang ada di dalam hatimu Ayah Aruto memberikan Driver Zero One yang baru Aruto kembali ke masa sekarang dan memakai Driver Zero One yang baru Aruto mengatakan kepada Horobi Tidak ada orang dunia ini yang tidak akan sedih dengan kehilangan anggota keluarga Horobi berteriak setuju dengan Aruto Horobi meninju Aruto Lalu Horobi mengingatkan Aruto bahwa Jin adalah putranya Dan Aruto telah membunuh Jin Jadi siapapun akan marah dengan anggota keluarga yang terbunuh Horobi melempar Aruto ke tanah Aruto memegang Pitaizu Aruto mengatakan kepada Horobi Kemarahan dan kesedihan yang kamu rasakan saat ini adalah karena kamu memiliki hati Horobi menyadari bahwa Aruto juga kehilangan keluarga Dan Horobi menyadari bahwa dia yang telah menyebabkan ayah Aruto dan Izu yang mati Horobi mengakui bahwa itu adalah kesalahannya yang menyebabkan Jin mengorbankan dirinya sendiri Horobi berlutut dan mengatakan aku takut perasaan tulus ini mengalir di dalam diriku Aruto mengatakan kepada Horobi bahwa perasaan itu normal Horobi menjawab itu sebabnya aku merasa benci terhadap manusia yang mengajariku perasaan itu Horobi meninju Aruto sekali lagi Aruto mengatakan aku yakin Horobi bisa mengatasi pemahaman ini Karena Horobi memang punya hati Dan juga kita adalah Kamen Rider Aruto hensin Horobi bertarung sekali lagi Horobi mengatakan aku membenci Aruto dengan sepenuh hatiku Tapi kamu maupun umat manusia tidak layak untuk dihancurkan Jin bahagia dan percaya bahwa Aruto dan Horobi akan mampu mengatasi kebencian mereka Jin menghilang Izu terkejut Izu muncul di depan Aruto Aruto melihat Izu tersenyum padanya Lalu Aruto mengatakan kepada Izu Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan Aruto menyerang Horobi dan berhasil mengalahkan Horobi Horobi terluka parah dan bertanya kepada Aruto Mengapa kamu menyelamatkan nyawaku? Aruto menjawab kematian tidak diperlukan lagi Aruto memegang Pita Izu Adegan berikutnya Aruto mengumumkan proyek untuk meluncurkan satelit baru untuk menggantikan Zea Ikazuchi memberi tahu saudaranya bahwa kita akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan Aruto mencoba mengaktifkan kunci sekretaris Izu tapi tidak berhasil Aruto melihat keluar jendela dan berkata Hanya untukmu, aku akan pergi menuju mimpi kita Gai menyapa karyawan barunya karena mereka semua bersemangat untuk mulai bekerja Di tempat lain Komandan Yuwa memperkenalkan timnya kepada Naki Naki akan bergabung dengan mereka sebagai penasihat teknis Para petugas terkejut bahwa tim Komandan Yuwa adalah Hiu Majir Yuwa mengatakan kita harus menghormati kebebasan hati seseorang Tidak peduli apakah mereka manusia atau Hiu Majir Siapapun bisa menjadi Kamen Rider jika berjuang untuk kebebasan Isamu menyelamatkan seorang wanita yang mengalami kecelakaan Isamu memperkenalkan dirinya sebagai Kamen Rider Vulkan Kamen Rider yang melindungi kota Jin menemukan Horobi di atap dan memuji pakaian barunya Horobi mengatakan Matsubou Jin Rainet telah dilahirkan kembali Kali ini kita akan memantau kejahatan dunia untuk mencegah Ark terlahir kembali Jin yang sangat senang mengatakan aku juga akan membantu ayah Horobi tersenum dan menyuruh Jin melakukan apapun yang dia suka Azu memberikan sebuah drive dan kunci Kamen Rider kepada seorang pria Pria itu menyatakan bahwa dia akan menghancurkan dunia dan menciptakan surga baru Izu berubah menjadi wanita berkerudung hitam Sedangkan pria itu menjadi Kamen Rider Aiden Jun, Sanzo, Sesta dan Aruto memperkenalkan sekretaris Hiu Majir yang baru dibangun Aruto mengaktifkan Hiu Majir yang baru itu Hiu Majir meminta Aruto untuk memberikan nama padanya Aruto mengingat semua kenangan indahnya Aruto menamainya Izu Jun dan Sanzo sedih karena Hiu Majir baru terlihat seperti Izu Tapi Hiu Majir baru tidak mengingat apapun Aruto mengatakan tidak apa-apa Aku akan mengajarinya tentang ingatan, mimpi, dan perasaan lagi Tidak peduli berapa lama Dan aku juga akan mengajarinya semua leluconku Aruto mulai mengajari Izu tentang slogannya Izu mengikuti Aruto Aruto terlihat bahagia Episode berakhir Sampai disini dulu pembahasannya Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Silahkan klik subscribe, like, dan berikan komentar Jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih sudah menonton di channel Kusaketa Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah Sampai jumpa lagi Akhir kata Terima kasih Terima kasih